Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham BCA ya bagi teman-teman yang mungkin nah pemula ya khususnya yang enggak mau ambil resiko saham-saham perbankan tuh sangat cocok ya terutama di hold untuk jaga panjang saham yang secara fundamental bagus pertumbuhannya juga bagus itu adalah salah satunya adalah saham BCA nah ini saham BCA ini sangat bagus loh teman-teman hold dalam waktu jangka panjang ya dan ini memang salah satu saham yang mungkin apa bisa mengisi portfolio kita tanpa harus ini apa ya khawatir karena memang saham BCA ini secara fundamental sudah bagus terus harganya pun juga bagus ya harga sahamnya walaupun PBV-nya sudah sangat tinggi ya pernya juga tinggi dibandingkan dengan bank-bank saham yang lain itu BCA lebih tinggi karena memang apa minat pasar itu sangat besar terhadap saham BCA ini ya Nah di video kali ini coba kita bahas ya saham BCA ini bagusnya kita seperti apa untuk membelinya ya ada beberapa cara ya membeli saham BCA ini salah satunya adalah dengan dengan jalan menabung ya jadi tiap bulan kita sisihkan dana sesuai dengan kemampuan kita ya untuk menabung di saham BCA ini terus eh dan apa ya kalau kita menabung secara bertahap maka dalam jangka panjang yang misalnya 3 tahun 5 tahun atau 10 tahun maka tabungan kita itu di saham BCA sudah mulai meningkatnya cukup besar ya aku pernah bikin videonya yang di channel ini juga nanti teman-teman bisa lihat sebagai gambaran bahwa saham BCA ini ini awalnya itu cuman nilainya kalau di di apa diperhitungkan setelah stok split dan lain-lain ya itu di awalnya itu cuman 12 setengah rupiah ya sekarang sudah jadi 9000 ya jadi kenaikannya luar biasa ya dari tahun 2004 kalau nggak salah ya jika teman-teman punya saham BCA ini tahun 2004 kalau nggak salah iponya itu 2004 lihat aja ya di sini itu sampai sekarang itu sudah berkali-kali lipatnya ini diluar dividennya jadi saham ini sangat cocok ya untuk fundamental untuk apa bermain aman ya dalam jangka panjang untuk masuk ke saham BCA ini sebaiknya kita nunggu di harga berapa ya nanti kita lihat kalau kita lihat grafiknya ini ini kan memang saham BCA masih mengalami penurunan ya di sini ada gap up juga ini nanti biasanya akan tertutup ya jadi teman-teman bisa masuk nanti setelah gap gap up ini tertutup ya mungkin di sekitar harga 8500 ya mungkin tuh termasuk bagus terus kalau kita lihat sejarahnya ya historisnya itu sambil BCA itu turun banget itu dita di bulan apadu ini 2021 ya di Hai ini di 2021 bulan Maret nih ya biasanya ini ini dia turun sampai 30 Maret April juga turun nih sempet nanti naik sedikit ini di bulan Mei bisa naik ini storiesnya aja ya teman-teman sampai bulan Juni kemudian setelah itu turun banyak juga ini di bulan Juli ya jadi bagusnya untuk masuk saham BCA ini teman-teman bisa tunggu di bulan Juli ini ya kalau mau untuk invest jangka panjangnya tapi kalau misalnya teman-teman cuman mengincar trading tradingnya aja ini sudah bisa masuk di di harga-harga bawah sekitar bulan apa ini bulan April itu sudah bisa masuk coba ya nanti akan naiknya tinggi itu di sekitar bulan Juni ya awal-awal Juni itu naik tadi itu kalau kita lihat di storiesnya juga disini ya bulan apa ini coba Hai ini bulan April turun terus kemudian turun sampai akhir April sempet naik di awal-awal Mei kemudian turun lagi sampai pertengahan Mei naik sampai di awal Juni habis itu turun ini turun di bulan Juni akhir kemudian naik lagi ini Juli Juli naik Hai Agustus September ini baru turun itu nonton nih Gustus September September turun banyak disini Hai baru naik lagi Oktober Oktober sampai November Desember naik jadi secara historis itu saham-saham saham BCA ini naik seperti itu ya di bulan Mei Juni itu masih stagnan mungkin sempet naik agak tinggi tapi di bulan Juli nanti turun ya apas turun itu kita bera-beraan baru bisa masuk ya teman-teman Hai nah ini kalau secara bowlingernya kalau kita lihat BCA ini ini sudah mulai menyempit ya tapi masih ada potensi turun di sekitar 8650-an ya 8650 ya jadi best price-nya memang sekitar 8500 ya tono jadi teman-teman bisa tunggu dulu di harga itu Hai terus MACD oscilatornya coba kita lihat ini masih turun teknikalnya Hai sudah di bawah ma-5 ya tapi masih di atas ma-100 dan ma-200 jadi masih bulis ya trennya masih bagus uptrend ya Hai masih uptrend tidak nurun ya kalau tembus di ma-100 ini ya agak bahaya ya Hai emasih di base stokastik RSI bayang foreign kita lihat foreign sudah mulai jualan ya rekomendasinya baiklah rekomendasi targetnya di 11.200 ya ini kalau kita lihat dividennya ya mungkin ya BCA itu dividennya enggak begitu besar ya teman-teman tapi eh capital gainnya yang bagus ini ya satu tahun ini naik tiga tahun juga naik Hai lima tahun naik lumayan ya dari 4000 ke 9000 dua kali lipat Hai BBV nya 5 pernya 24 Hai lihat ke statistiknya ini labanya naik PS nya naik nah ini dividennya ini teman-teman dividennya itu dari 2017 sampai sekarang itu ada terus walaupun enggak terlalu besar ya ini cuman 2,28 persen aja Hai stok split ini pernah di tahun 2021 ya yang terdekat ya tapi kalau dilihat dari sejarahnya ini BCA ini sudah stok berkali-kali teman-teman jadi kalau kita perhatikan pertimbangan dengan stok split itu nilainya sekarang ipo BCA itu 12,5 rupiah ya tinggal bagi aja dengan 9000 ini sudah berapa kali lipatnya Hai di 9000 dibagi 12,5 itu udah berapa kali lipat kalau teman-teman hold saham BCA ini dalam jangka yang cukup panjang maka potensi cuanya cukup besar ya Hai walaupun kalau disini itu enggak begitu kelihatan yang disini Hai ada terlalu jauh ya Hai tadi itu teman-teman untuk review sore ini ya mungkin di tengah apa turunnya harga komoditas teman-teman bisa melirik saham yang lain yang cukup bagus dan cukup stabil tetapi kita harus beli di harga yang bagus ya di harga yang bagus kalau misalnya harga sekarang kita pertimbangkan masih terlalu tinggi ya kita tunggu dulu sampai nanti harganya betul-betul bagus Oke tetap gunakan mana-mana jemen yang ketat karena investasi saham itu sangat berisiko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih